Masih terkait dengan ibadah haji 2015, DPR juga menyeroti kinerja pemerintah, terutama terkait pengurusan visa. Jadi hingga Rabu kemarin jumlah jemaah yang bakal terbang mencapai 350 orang. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mempersiapkan ibadah haji tahun ini. Namun DPR menilai masih ada beberapa kendala dalam penyelenggaraannya. Termasuk soal penerapan sistem baru haji elektronik atau IHAJ oleh pemerintah Arab Saudi. Imbasnya sejumlah visa jemaah calon haji regular terhambat. Komisi 8 DPR juga meminta pemerintah segera tuntaskan persoalan penundaan keberangkatan 13.600 jemaah calon haji khusus. Jika pemberangkatan mereka ditunda atau terkendala, maka akan terjadi multi efek yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu kan berangkatnya tidak perkolester-kolester begitu. Mereka pakai penerbangan reguler yang itu semua tiketnya sudah disiapkan, kemudian pemondokannya juga sudah ada, kemudian cateringnya di sana juga sudah dibawa, bahkan transportasi mereka selama di sana juga sudah ada. Jadi kalau mereka pemberangkatan itu, tidak 1-2 hari saja misalnya, itu dampaknya luar biasa. Di luar itu Mas KT Garuda mengkhawatirkan ketidaksiapan armada untuk mengangkut jemaah yang terlambat mendapat visa. Kalau terjadi penumpukan di belakang itu yang diawatirkan adalah bahwa kami tidak mempunyai lagi kapasitas untuk membawa jemaah dari tanah air ke Saudi Arabia. Tahun ini Mas KT Garuda sediakan 210 penerbangan. Jemaah yang paling banyak gagal terbang banyak yang berasal dari embarkasi Solo, Jawa Tengah. Rata-rata tiap harinya 38 hingga 57 penumpang yang belum dapat visa. Untuk mengisi kekosongan penerbangan, banyak rombongan dari kloter yang belum berangkat dimanjukan. Sehingga banyak jemaah yang terlambat dapat kamar ketika sampai di Madinah. Sebanyak 155.200 jemaah asal Indonesia akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Pemberangkatan jemaah dimulai sejak 21 Agustus lalu hingga 17 September mendatang. Sementara fase pengulangan akan dilaksanakan pada 28 September hingga 25 Oktober.